Halo semuanya, selamat datang di Youtube aku, Mimay Diana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Raffi Ahmad yang mundur dari proyek Beach Club Gunung Kidul Hingga adanya petisi di sosial media untuk menolak proyek itu guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul di sini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, artis papan atas Raffi Ahmad baru-baru ini menyatakan mundur Dari proyek pembangunan resort, villa dan juga beach club di Gunung Kidul, Yogyakarta Dirinya mengunggah video klarifikasi singkat di Instagram Karena dirinya sendiri diketahui sedang menjalani ibadah haji sekeluarga guys Dirinya mengungkapkan alasan utama pengunduran dirinya Karena proyek itu dinilai akan merusak lingkungan sekitar Lebih lanjut, dia berkata bahwa karena baginya apapun yang dia lakukan dalam bisnis-bisnisnya ini Wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia Terutama harus memberikan manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Sebelumnya beredar sebuah petisi yang berjudul Tolak pembangunan resort Raffi Ahmad di Gunung Kidul Yang tertulis bahwa pembangunan proyek itu termasuk dalam kawasan bentangan alam khas Atau KBAK Gunung Sewu Itu merupakan kawasan lindung geologi yang seharusnya tak boleh dibangun apa-apa guys Dan kata Walhi Jogja, dampak negatif pembangunan resort di Gunung Kidul berupa Kegaringan, krisis air bersih, kerusakan kars, serta banjir dan juga longsor Petisi itu pun guys bahkan sudah mengumpulkan 129 ribu orang yang menyebarkannya Nah guys, Raffi Ahmad pun dengan pernyataan jelasnya berkata Jika itu memang belum memberikan manfaat Serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan Dia akan menarik diri dari proyek itu Dan berharap pernyataan yang dia sampaikan dapat memberikan kejelasan terkait hal itu Gimana guys, pendapat kalian bisa komen di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar